Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi yang hari ini kita mau review komik terbitan Akasa, Fist of Not Star. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, story-nya Buronson Illustration Tetsuara. Nah, buat yang nggak tau, ini komik yang legend, legend banget. Ini komik Tinju Bintang Utara, kalau dulu ya waktu masih kecil ya, masih SMP kayaknya gue. Itu diterbitkan dengan judul Tinju Bintang Utara oleh penerbit Raja Wali Graffiti. Nah, dulu Raja Wali Graffiti itu komik bisa dikatakan penerbit bajakan sih. Jadi komik-kominya nggak ada license. Jadi beberapa komik mereka terbitkan cukup terkenal, contohnya Fist of Not Star ya, atau Tinju Bintang Utara. Terus ada judul Peacock King, mungkin nggak pernah baca. Terus ada komik... Apa namanya itu? Yang sekolah-sekolah. Ada beberapa nih yang bagus. Nah, City Hunter juga pernah mereka terbitkan. Nah, jadi hari ini Akasa ini terbitkan komik Fist of Not Star. Ini komiknya ini kayak kamus kecil. Tebal, tebal banget. Komiknya premium, kertasnya. Harganya premium, Rp69.000. Oke. Dan dia komiknya ada sampulnya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Ini Fist of Not Star, ini sampulnya. Oke, jadi mirip komik-komik lama yang pernah diterbitkan ya. Ada sampulnya sendiri lagi. Jadi nostalgia ya. Oke, jadi untuk komik kita lihat dulu ya. MMC yang terbitkan. Dengan sub-penerbitnya Akasa. Fist of Not Star, awalnya ada full color. Ya, tapi kertasnya bukan kertas gila ya. Yang kayak Alex ya. Dia kertasnya kertas yang sama seperti ini. Cuma ada warna. Oke. Nah, beberapa halaman depan berwarna. Terus, ya. Komiknya ini sih legend banget ya. Untuk sekedar info aja. Yaitu komik Raja Lawi Graffiti-nya itu lumayan tinggi harganya. Kalau yang kolektor ya. Mereka belinya lumayan tinggi. Itu satu set ada yang sampai 500 ribuan gitu. Nah, jadi untuk komik ini ya memang mahal. Tapi saya rasa worth it. Karena pertama, kualitasnya dibandingkan dengan cetakan Raja Lawi Graffiti. Yang ini jauh lebih rapi, lebih mulus. Nah, terus yang buat penggemar komik-komik yang gor. Yang sadis-sadis. Bunuh-bunuhan. Nah, ini boleh. Ceritanya ini bagus. Saya udah pernah baca. Saya udah pernah baca sampai tamat. Nah, lucunya ya. Ini kan bisa dikatakan komik pertamanya. Awalnya. Setelah itu pengarangnya ada bikin komik lagi. Komiknya namanya Feast of Blue Sky. Nah, Feast of Blue Sky itu diterbitkan Alex Media. Juga sudah tamat. Jadi, ceritanya ini tahun 1990 berapa. Gitu lah ceritanya. Nah, dunia ini kiamat. Jadi, ada perang nuklir. Terus semuanya hancur-hancur. Kayaknya dunia balik lagi ke jaman prasejarah gitu. Nah, kalau Feast of Blue Sky itu komik yang sebelum cerita ini. Jadi, komiknya waktu masih jaman-jaman perang dunia dulu. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut alur cerita yaitu Feast of Blue Sky dulu baru ini Feast of Not Star. Nah, tapi kalau berdasarkan yang dicetak ya. Ini dicetak dulu baru Blue Sky. Oke. Nah, jadi ini sekilas ya buat cowok-cowok yang suka. Yang gini-gini nih. Wuh. Yang sadis-sadis, super sadis. Tapi ini gak disensor sih ya. Kalau komik-komik lama ya. Kalau yang gini-gini biasanya disensor. Terlalu banyak darah-darahnya sih. Oke. Jadi, yang ini saya benar-benar rekomen untuk di koleksi. Kenapa? Pertama dari kualitas cetakannya. Bundlenya premium. Dan juga ceritanya yang legend. Oke. Jadi ini boleh ya. Jadi satu bahan pertimbangan untuk di koleksi. Nah, kita bisa lihat disini ya. 1983, gue belum lahir. Ini udah dibuat. Jadi ya benar-benar legend ya. Sampai sekarang masih banyak penggembarnya. Oke. Jadi ya sekian review dari kami. Terima kasih.